Intro Pemirsa penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa yang dinyatakan Bupati Badung Inyoman Giri Praster beberapa waktu lalu diharapkan dapat ditindak lanjuti secara administratif. Salah satunya adalah bersurat kepada Presiden melalui Gubernur sehingga Perpres 51 tahun 2014 dibatalkan. Harapan dan dorongan serta apresiasi disampaikan Bende Seadatlan yang juga anggota DPRD Badung, Madesugita. Menurut politisi PDIP asal Desa Klan ini, bersurat kepada Presiden penting dilakukan. Pada beberapa kesempatan Bupati Inyoman Giri Praster telah menyatakan ketidaksetujuannya terhadap reklamasi Teluk Benoa namun sampai saat ini pernyataan tersebut belum ditindak lanjuti dengan langkah administratif yakni mengirim surat penolakan reklamasi Teluk Benoa kepada Presiden melalui Gubernur Bali. Sehingga apa yang menjadi harapan Desa Adat di Bali yakni dibatalkannya Perpres 51 tahun 2014. Dengan adanya pernyataan ini kami selaku Undar Dewan sangat memperhiasia dari langkah beliau dan untuk mengambil suatu kebijakan dan harapan saya ke depannya ini biar ditindaklanjuti secara administrasi bahwasannya bagaimana yang namanya Perpres 51 tahun 2014 ini bisa dibatalkan. Sehingga sudah jelas ini adalah yang sangat akan ditunggu oleh masyarakat terutama desa-desa adat yang ada di wilayah pendamping daripada Teluk Benoa bahkan pada umumnya ada yang ada di Bali. Dan sekali lagi harapan saya biar bisa untuk menyurati daripada Bapak Presiden melalui Gubernur untuk mengajukan suatu permohonan untuk mencabut adanya Perpres 51 tahun 2014. Seperti diketahui Bupati Badung Nyoman Giri Praste pada beberapa kesempatan menyatakan sikapnya menolak reklamasi di Teluk Benoa tak terkecuali saat pembukaan RPJMD semesta berencana di Pus Pembadung. Politisi PDI Perjuangan asal desa Pelaga ini lebih setuju dilaksanakan normalisasi.